Intro Penyortiran surat suara pemilu Bupati Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023 yang dilaksanakan KPU Majalengka di Gedung Geraha KNPI dan Kokardan Majalengka oleh 200 warga sejak Sabtu sore yang lalu menemukan 275 surat suara rusak dan 265 lembar surat suara kurang KPU akan melakukan penyortiran sebanyak 977.429 surat suara untuk pemilu Bupati Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023 Sama halnya dengan jumlah surat suara pemilu gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu yang akan mendatang Dari kemasan dus yang disortir oleh 200 warga di dua tempat, Geraha KNPI dan Kokardan sedikitnya menemukan 5 hingga 10 surat suara kurang dan rusak Geraha KNPI dan Kokardan sedikitnya menemukan 5 hingga 10 surat suara kurang dan rusak Berdasarkan hasil berita acara yang kita terima dari pejabat penerima hasil pekerjaan itu Semuanya hanya baru berkisar pada kirka Nah hari ini kita buktikan secara debatuk berapa jumlah sesungguhnya Konfliknya berapa, kemudian berapa kekurangannya Nah kekurangan dan hal-hal yang rusaknya atau suara-suara yang rusaknya akan kita klaim kembali dalam jangka waktu 14 hari ke vendor pemenang lelang Mudah-mudahan KPU akan melakukan klaim ke vendor pemenang lelang surat suara PT Solo Murni, Solo Jawa Tengah untuk mengatasi surat suara rusak dan surat suara kurang Dari Majaleng Kajawa Barat, at Watus Pendi Tribbata TV, Salam Tribbata Terima kasih telah menonton